Ya, pemirsa, sidang kasus penganiayaan David Ozora oleh Mario Dandi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta selama hari ini. Sidang dilaksanakan secara tertutup karena menghadirkan saksi di bawah 17 tahun. Kedua saksi yang dihadirkan adalah berusia 17 dan 16 tahun. Salah satu saksi yang dihadirkan yaitu adik dari mantan kekasih Mario. Sementara Amanda, mantan kekasih Mario yang sebelumnya dijadwalkan menjadi saksi, batal untuk hadir. Sidang kembali digelar terbuka saat pemeriksaan saksi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Perlindungan LPSK akan menjelaskan perihal restitusi yang diajukan kepada terdakwa Mario senilai 100 miliar rupiah. Ya, pemirsa untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan sidang Mario Dandi dan Shane Lucas dengan agenda mendengarkan saksi. Kami sudah terhubung dengan rekan Bella Evangelista dan jurukamera Wahyu Santiko. Selamat sore Bella, hari ini ada 6 saksi yang dijadwalkan hadir. Mulai dari LPSK, teman Mario, Shane Lucas, Amanda, mantan kekasih Mario, hingga anak yaitu AG. Nah, apakah semua saksi hadir hari ini? Serta apakah ada fakta baru dari sidang hari ini? Seperti apa Bella? Baik, selamat sore Rolando. Rolando benar seperti yang disampaikan tadi bahwa sidang terdakwa penganian David Ozara yaitu MDS dan juga Shane Lucas di hari ini digelar secara tutup. Mengingat ada 2 orang saksi yang dihadirkan ini masih berusia di bawah 18 tahun seperti itu. Nah, tadi sebenarnya untuk menambahkan Rolando memang pada hari ini seharusnya ada 8 orang saksi yang dihadirkan namun hanya 3 orang saksi saja yang bisa datang ke tempat ini yaitu adalah saksi anak D dan juga AF serta perwakilan dari tim penilai LPSK Abdanep. Dan sedangkan Amanda, ini kekasih dari MDS, satu mantan kekasih dari MDS maksud kami tidak dapat hadir dan tadi sampaikan juga oleh pihak Amanda bahwa setidaknya Amanda tidak bisa hadir dalam persidangan pemanggilan saksi sampai 1 bulan ke depan. Mengingat Amanda saat ini tengah berada dalam pros pemulihan dari sakit yang ia dirita. Kemudian juga ada saksi tadi bernama Rafael Benitez dan juga Keswanda Oliver yang dijatuhalkan ulang pemanggilannya. Kemudian paman dari korban yaitu Rustam Hatala ini juga tidak bisa datang pada hari ini mengingat yang bersangkutan yang sedang berada di luar negeri untuk mengikuti ibadah haji seperti itu. Dan untuk saksi mahkota yaitu AG atau AGH ini disampaikan oleh pihak PNJ Aksel bahwa pemanggilannya akan dijatuhalkan secara khusus kemungkinan besar pada pekan depan. Nah tadi Rolando terkait dengan sidang saksi anak ini memang tidak banyak hal yang digali oleh majlis hakim mengingat keduanya ini memang merupakan anak-anak yang berada yang usianya masih dibawah seperti itu. Kemudian juga mengingat bahwa sidang mereka berdua ini tadi digelar secara tertutup. Namun yang menarik ini adalah terkait dengan sidang yang barusan saja selesai perwakilan dari tim penilai FSK yaitu ABDANET. Nah untuk diketahui materi yang disampaikan oleh majlis hakim adalah berkenaan dengan pembebanan biaya restitusi yang dituntut kepada MDS. Nah untuk diketahui ini memang sebelumnya surat permohonan disampaikan oleh keluarga David Ozora ini memuat setidaknya pembebanan biaya restitusi itu sebesar 52 miliar rupiah. Namun berdasarkan penilaian dari tim ahli LPSK biaya yang harusnya dibayarkan oleh pihak MDS ini adalah sebesar 120 miliar rupiah. Ada pun tadi memang Rolando sidang ini berjalan sedikit alot seperti itu atau sedikit panjang begitu. Mengingat baru disampaikan tadi oleh pihak MDSK bahwa belum ada aturan yang mengatur secara rinci mengenai bagaimana kemudian pembebanan biaya restitusi ini. Misalnya Rolando seperti apakah kemudian jika yang bersangkutan tidak dapat membayar biaya restitusi tersebut apakah ini harus diganti dengan kurungan penjara. Seperti yang disampaikan tadi bahwa sidang hari ini akan kembali digelar pada pekan depan tepatnya pada saksa 27 Juni 2023. Dan kita akan melihat bagaimana kemudian para saksi ini mengukakan sejumlah fakta di muka persidangan. Demikian Rolando kembali ke studio. Baik terima kasih Bella kami tentunya menantikan update selanjutnya dari Anda terkait dengan perkembangan dari kasus ini. Terima kasih Bella Evangelista dan Juru Kamera Wahyu Santiko melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.